Oke guys, kita masuk ke game pertama ya antara fanat conic melawan alter ego kita lihat aja geese ya let's go oke lah, kairi, julianto, nail pake alpha ya nino pake benedetta, boleh sama-sama dari purple buff guys ya minu oke petrify early game, dari setelah nino tengah mengganggu pergerakan dari Fnatic dan bahkan, apakah ini betul teriakan dari para fans yang ada di dalam impel arena di atas langit masyarakat, atau tiba-tiba keluarga terbaru dari alter ego bahu-bahu untuk naik ke atas langit yes, dan sesuai dengan keys to victory ya bahwa tiga mid lane-nya akan dimaksimalkan dari alter ego untuk bermain agresif tapi ternyata gak cuma tiganya doang di bangkabe ternyata dari nino-nya juga aktif banget ya formenmu early game, hanya untuk menyambut little wonder karena memang possible, siap lagi nino-nya bawain master assassin ditambah lagi dengan lethal ignition, aduh damage kita pasti akan terjadi, dan ini beda nih kalau nino one by one sih, harusnya bisa mantep sih cuma lawannya kan edit ya, agak sulit sama nino yang pasti bakal keluarin semuanya dealing damage oke, dan disini kondisinya kairi akan coba ngebantu clear mid dia biar dapetin turtle dengan sangat cepat supaya mereka bisa lakukan lulut tapi seperti apa-apa, keyboy tau insting itu keyboy tau insting dia akan coba dimakan dan untungnya, keyboy berhasil melakukan sedikit dodge bulu nilnya dapet boner set up, petrify, uuh logiknya mati keyboy nil buset nina yang mati juga guys yang tiba-tiba makan saat tuker tiga ya Ulu a3 Onyx tiga boleh Oke kita bakal lihat Oke Godi salah satu fans berat dari penat konek bakal menunjuk ke kita Oke kita bakal melihat apakah sang Raja Langit dengan line up kembalinya Raja Langit Kairi berhasil mendapatkan penangan penuh ya tapi reset sedikit tentunya dengan gold lead yang masih diunggulkan untuk fanart sudah dimanikan oleh Kairi ya tapi masih belum ada tough boots sehingga masih memungkinkan untuk Kairi di genking di early game seperti ini selain kalau kita ngomongin soal hais yang masih aman-aman aja kayaknya sama cewek gak ada perbedaan yang signifikan juga di area gold lane mungkin nextnya kita harus berfokus ke exp lainnya karena Nino ini bakal menyambut lagi di turtle di bagian top lane jadi nggak bakal ada rotasi yang begitu signifikan tinggal point killnya aja yang bakal coba buat diserap terutama tadi Lutfi dan juga keyboard yang connecting banget harus ada solusi nih untuk sisi power yang begitu brutal dari konarik Onyx Oke dan bahkan kalau ngelihat dari Kairi ini bakal susah dipegang gak sih dari alter ego mereka minim banget dari sisi yang pasti itu jawabannya di Owen sih Owen bisa nggak menahan kesabaran dia nggak ngeluarin don't run walking dia nggak ngeluarin skill kedua dari Ruby sampai nanti ketika Kairi join teamfightnya cek minum bahkan memang itu satu-satunya bisa membuat Kairi terhentikan don't run sky oke 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 tapi bergerak lagi karena tertol set up ya enggak sih kalau kedua ya tapi ya tidak tahu bagaimana power retribution ini akan hei on tapi nampaknya perpasukan dari tim alter egos berasa mau ke mundur Nino uuuh kiboy wah Nile yang dapet guys akhirnya kena knock dude set Nile 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 alah masuk kandang macan eh kiboy set jangan sih dari sosok seorang sans dengan red webnya wow lagi-lagi ya tertol didapetin sama Nile tapi Nile nya tumbang apakah itu hal yang diuntungkan atau dirugikan untuk alter ego seperti biasa sih Nile selalu mengambil resiko ya emang anak muda ini suka banget untuk ambil resiko ditambah lagi dengan ada gold lead yang sekarang sedikit swing hanya ada Kairi yang unggul dari penarik Onik untuk beradu dari segi gold leadnya oke ini pelan-pelan bakal dikejar sih selama tertelnya ini dia dapatkan oleh Nile tipis ya kalau perfect turtle terutama nanti kalau ceweknya join fight heistnya pasti bakal dapetin celah gitu untuk mendapatkan satu buah objektif lain tapi sambutan sans itu tepat banget sih Profesor KB harus itu kalau dia nggak nyambut dengan tepat dan dia terlalu dini untuk membuka netherland itu kelar banget itu terlalu banyak yang bisa menyelesaikan netherland dari seorang sans dengan seintas ya target dari kiboy juga perlu dipertimbangkan sih siapa yang mau dia implosion ada dua purify di sini ada rondel heist yang udah pasti bakal di skip Hai kiboynya mungkin Owen setelah itu enggak kecilnya wah berada bisa ya dikit-daun oleh seorang kairi karena mereka maka lebih objektif mendapatkan terbatas serta-terat-terat-terat-terat-terat terhubungin terbatas lain Hai dikasih dikasih yang sangat kuas dikasi dikasi yang sangat kuas dikasi 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 saja ya waktu yang sangat lebih untuk orang kalian lebih cepat lagi tapi konsumnya lebih cepat lagi tapi Gak ada orang Rumpi Rumpi Nino yearna Rumpi 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 Nino Infi No ní Tadi Nino main maju aja udah pasti bro itu poin kill untuk yang kenal sih Perlu adanya perhitungan yang mantan sih Tertama tadi ketika implosionnya dari Key Boy matang banget hanya untuk Nile Hanya untuk memperlama bagaimana Battle Retribution yang akhirnya menekan Lekairi Tapi terlalu banyak skill yang keluar dari kubu Alter Ego Dan targetnya memang harus Owen Karena kalau selama ada Owen ini Alter Ego gak bakal bisa di-engage player-playernya Tuh walaupun Owen bisa bertahan nampaknya permainan ini dilakukan penatik onik dibalaskan dengan alter ego sama sekali persis kali ini dan juga ada penyelamatan dari netherom juga tadi ya untuk saatnya dia nahan banget kayaknya membiarkan kiboy udah pasti tumbang harusnya tapi lagi-lagi Owen aku suka banget aku suka banget gimana caranya dia tahu kalau dia bakal dia jam-jam dia tahu dia dia bakal dimakan dia tahu dia target dia tahu dia targetnya sebenarnya pasti bermain front-to-back begitu juga alter ego mereka bawa kari ya dimana nanti di light game ini kiboy dan luthi adalah makanan untuk hais tapi disisil lainnya untuk ngomongin lebih puluh eh terlambat bermasuk ada dema alter ego mereka dibalaskan kembali kemungkinan juga guys Hai ooh motion wangku di winter crown El Ola wow Hai hari Park при해야 makin ia menuju ke akhir hatika wore hai 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 Rondel curi lagi kah oh nggak bisa guys walaupun kita ada R3 ya wih 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 emang boleh emang boleh wah 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 Oke tenang-tenang Oke guys ya Lanjut lagi guys Skypiercer Skypiercer Kyrie 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 Wah aduh Semayang sih Hmm Nail Hmm Nail Cukup 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 Dengan Sangat P Wilson Ini kalau ngomongin alterivo Yang lagi sedang under opposition seperti ini Maid Control mereka sulit mereka harus Gimana caranya dorong cukup sampai clear aja sih Inno gak boleh offside joust Karena kondisinya Nino belum bisa buy one dengan kyrie Hmm levelnya jadi ketinggalan banget kan ya Dan juga dari Hais memang di late game nantinya dia bakal jadi support power tapi masalahnya nih Faramis bakal jadi PR banget. Sebenarnya juga kalau misalkan stack dia penuh waktu spawnnya akan lebih cepat kan. Jadi ada kekuatan lagi buat fanatik Onyx. Dan gimana cara nanggulangin dari Faramisnya ini? Nah ini Faramisnya emang bener-bener jadi PR sih. Ini yang picu dikit kali ya. Kayak Owen tarik aja udah langsung ke Arkyboy atau mungkin Lutfi. Biar nanti Suns bakal cover hal tersebut. Sehingga mereka main tarik ulur. Gak perlu buru-buru gak perlu all in karena Hais tetap bakal punya damage di late game. Oke kalau gue lebih suka maksa. Kyrie out lama aja guys. Gimana caranya maksanya itu Nino. Nino gimana dia bisa mainin flankingnya. Kalau dia bisa kare belakang tiba-tiba saps ke trigger deram untuk dirinya sendiri. Itu juga mahal loh. Wah tapi itu kayaknya perlu charge yang banyak sih. Minimal split pushnya jalan dulu karena Nino job dashnya itu udah di lain jauh. Dia perlu banget untuk nge-clear lane yang tentunya. Bahkan jadi keuntungan ketika dia memiliki Benedetta sebagai exiliner. Terus sekarang karena ada Lord. Lord There. Oh kyrie aja dapet ges. Uh howlah adabori. Ada datram yang aman. Yeah'dy ram yang berasal disengage dan alter ego. Dia pengen extend teamfast tadi. Tapi fanatic tau. Alter Ego kalau diladenin. Mereka gak kenal kendor. bagaimana cara nutup Nihil agar tidak masuk ke dalam satu buah teritori dari Lordnya dan akhirnya ini membuat dari fanatik Onyx mereka punya daya dobrak tambahan lagi yang berjalan dari mid-jagis ya adanya high ground defender nih untuk art dari AE juga masih banyak ya di cutting bandetnya Nino guys konsil Bro dulu eh rondel gelo sangat instan dan tidak bisa diselamatkan kembali bestermuka sangat bebas ini bencana jampangan dilapas emin tolong dulu dulu nail 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 wala nailnya masuk adem macem malah oh 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 wow oh 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 dan harus riset kalau enggak mereka bahaya mereka bisa terperangkap di dalam sana targetingnya kairi bagus banget sih roundel yang ke-esko oh lucky boy wah 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 selesai guys langsung triple coy wah hampir mania gitu tadi mari guys oke lah ya kita lanjut ke game yang kedua guys siap bye bye oke bye bye bye